Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, BRI Liga 1 2022. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1, beserta daftar kelas men, daftar top score, serta jadwal selanjutnya. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 2023, pekan ke-26, hari ini, Senin 20 Februari 2023. Persita Tanggerang, versus Borneo FC, skor akhir 1-1, gol dari Persita, dicetak oleh Yohanes Kandaimu, di menit 53. Sedangkan gol dari Borneo FC, dicetak oleh Stefano Lillipali, di menit 26, penguasaan bola, 54 persen, berbanding 46 persen. Bayangkara FC, versus Madura United, skor akhir. Bayangkara FC menang 4-0, gol dicetak oleh Dendy Sulistiawan, di menit 28, Alex, di menit 51, serta Matthias Mier, di menit 77, ditambah 1 gol bunuh diri pemain Madura United, di menit 46. Penguasaan bola, 51 persen, berbanding 49 persen. Berikut daftar kelas men terbaru BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, PSM Makassar, dengan perolehan 53 poin, hasil dari 25 kali pertandingan. Peringkat kedua, Persib Bandung, dengan perolehan 49 poin, hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat ketiga, Persija Jakarta, dengan perolehan 47 poin, hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat keempat, Borneo FC, dengan perolehan 41 poin, hasil dari 25 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat lima, Madura United, dengan perolehan 41 poin, hasil dari 26 kali pertandingan. Di papan bawah zona degradasi, di peringkat 16, Barito Putra, dengan perolehan 22 poin, hasil dari 24 kali pertandingan. Peringkat 17, Persik Kediri, dengan perolehan 17 poin, hasil dari 24 kali pertandingan. Sedangkan di peringkat 18, Rans Nusantara FC, dengan perolehan 17 poin, hasil dari 25 kali pertandingan. Inilah daftar top skor sementara, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, David Dasilva, dari Persib Bandung, dengan mencetak 18 gol. Peringkat kedua, Mateus Pato, dari Borneo FC, dengan 14 gol. Sedangkan di peringkat ketiga, Ilijas Pasojevic, dari Bali United, dengan mencetak 13 gol. Berikut ini daftar top asis, BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama, Fadil Saosu, dari Bali United, dengan 7 asis, diikuti Wiljan Pluim, dari PSM Makassar, dengan 7 asis, serta Stefano Lilipali, dari Borneo FC, dengan 7 asis. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023, di Pekan ke-26, hari Selasa, 21 Februari 2023. Persis Solo, versus PSS Leman, kick-off, pukul 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Dilanjutkan pada jam 16, 30 waktu Indonesia Barat, Persikabo, versus PSIS Semarang, disiarkan langsung Indosiar, serta live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya, BRI Liga 1 2022.